Kita ke kasus mafia tanah yang merugikan artis Nirina Zubir. Sejauh ini polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Di antaranya adalah ART, Kepercayaan Orang Tua Nirina, dan Oknum Notaris. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari penipuan yang dilakukan mafia tanah? Berikut laporan khas redaksi. Saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit dan dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Nirina Zubir menangis. Bagaimana tidak jeripayah orang tuanya dalam bentuk aset senilai 17 miliar rupiah berpindah tangan ke orang lain. Salah satu dari enam aset milik keluarga Nirina Zubir adalah lahan seluas 241 meter persegi di Jalan Raisan RT7 RW8, Kelurahan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aset tersebut dirampas sindikat mafia tanah dengan menggunakan sertifikat palsu. Di lahan ini berdiri sebuah rumah yang dibeli oleh orang tua Nirina Zubir sekitar 30 tahun lalu. Uus Agustino, Ketua RT setempat, mengatakan rumah ini sebenarnya menjadi milik Nirina Zubir setelah diserahkan oleh orang tua. Namun pengelolaan rumah diserahkan kepada seorang perempuan bernama Riri Katisba, yang saat itu menjadi asisten rumah tangga di kediaman Ibu Nirina. Setahu saya juga bahwa dulu sih yang diserahkannya dari Nirina namanya ke Rere. Katanya si kata Rerenya sendiri itu saudaranya Nirina. Ternyata setelah si Vita datang, itu kakaknya Nirina sekitar beberapa bulan yang lalu menginformasikan bahwa si Rere itu berserta suaminya artinya menjual lah bisa dikatakan katanya kata Vita informasi. Sejauh ini Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus mafia tanah Nirina Zubir. Mereka adalah asisten rumah tangga dan suaminya serta notaris dan telah ditahan. Mantan asisten rumah tangga Artif Nirina mengubah nama hak kepemilikan 6 sertifikat dengan cara memalsukan hak kuasa. Mereka ini dengan memalsukan, memalsukan tanda tangan, salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus pertama adalah pembayaran PDB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum tetapi berkembang. Melihat ketiga pelaku, artis Nirina Zubir tak kuasa menahan emosinya hingga meneteskan air mata. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari penipuan mafia tanah? Seperti dikutip dari laman detik.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofian Jalil mengungkapkan, ada sejumlah tips. Pertama, jangan sembarangan memberikan sertifikat tanah ke orang lain, kecuali petugas BPN serta notaris yang berhak. Kedua, selektif menggunakan jasa notaris dan pejabat pembuat akta tanah, lihat rekam jejaknya dalam pengurusan. Lalu yang terakhir, aktif menampingi notaris yang telah ditunjuk mengurus. Sebelumnya, kasus mafia tanah juga pernah dialami orang tua jubir era Presiden SBY, Dino Patijalal. Dalam kasus ini, ibu kandung Dino Patijalal mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah atas tanah seluas 780 meter persegi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia Sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Sudah di saat seperti ini kamu masih berani menerima kasih sudah menonton! Sudah di saat seperti ini kamu masih berani menerima kasih sudah menonton! Terima kasih.